Sementara itu, Saudara, sesuai aturan aparatur sipil negara Republik Indonesia, batas usia aktif seseorang sebagai ASN adalah 60 tahun, selanjutnya akan memasuki masa purna tugas atau pensiun, kecuali tenaga ahli utama fungsional yang batas usia pensiunnya hingga 65 tahun. Terkait dengan purna tugas penjabat gubernur Papua Barat yang memasuki masa pensiun pada 25 Oktober mendatang, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Dirjen Odda Kementerian Dalam Negeri mengatakan, sesuai aturan aparatur sipil negara, seorang ASN akan purna tugas atau pensiun pada usia 60 tahun dan berlaku tanpa terkecuali pada seluruh ASN di negara Republik Indonesia. Mengenai penjabat gubernur yang memasuki masa pensiun pada bulan Oktober mendatang, Valentinus Sudaryanto Sumitro menjelaskan, walau telah memasuki masa pensiun, namun akan tetap menjabat sebagai penjabat gubernur hingga akhir Oktober saja. Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur baru. Terkait pertanyaan para wartawan apakah ada kebijakan khusus dari negara untuk memperpanjang masa jabatan penjabat gubernur, saat ini hingga tahun 2024 mendatang. Dengan tegas, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Dirjen Odda Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan, kemungkinan besar tidak dilakukan karena akan bertentangan dengan Undang-Undang Kepegawaian. Selain itu, jika diperpanjang maka penjabat gubernur dan penjabat bupati serta wali kota dari wilayah lain di tanah air juga akan meminta perpanjangan sama sehingga akan merepotkan negara. Kalau ASN pensiun, misalnya beliau pensiun di bulan Oktober, tanggal 5 Oktober, berarti kan beliau akan diselesaikan di sampai akhir bulan tersebut. Jadi 1 November, itu kan beliau tersebut pensiun. Itu aturannya seperti itu, aturan kepulauan seperti itu. Apakah bisa ada aturan khusus yang memperpanjang? Mungkin ada kebijakan. Kebijakan khusus misalnya. Memperpanjang beliau sampai tanggal 12. Sampai tanggal 12 Mei, tahun depan. Oh, enggak ada. Enggak ada ya, karena kalau satu kita berikan, berarti semua juga harus kita berikan. Pasti semua akan meminta itu. Seluruh gubernur akan meminta, seluruh bupati akan meminta itu. Nantinya ketika pensiun, kalau kita meminta pensiun? Pensiun? Pak gubernur memang pensiun di Oktober, jadi tidak ada hal lain yang meminta pensiun. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel.